Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Ini adalah jalan inspeksi Kali Ciliwung yang ada di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Jalan ini masih terputus dikarenakan normalisasi sempat terhenti beberapa waktu lalu. Kemudian normalisasi sudah dilanjutkan kembali, yang kita harapkan adalah diteruskannya jalan inspeksi, kemudian ditambah lagi dengan pelebaran Kali Ciliwung sesuai dengan standar. Jalan ini sebenarnya memiliki kualitas yang cukup bagus, di beton, seperti ini. Posisi dari jalan inspeksi ini berada di sisi barat Kali Ciliwung di sekitar jembatan Kalibata, dan berhenti di area ini. Di depan kita melihat ada bangunan yang masih berdiri seperti musola, dan ada satu bangunan lagi, semi-permanen. Kemudian kita juga melihat adanya tulisan-tulisan berupa angka yang sudah dibuat di area ini. Batu-batu kali berada di bagian bawah dari corcoran beton. Sebenarnya jalan ini cukup kuat. Kemudian kita juga melihat adanya tiang-tiang panjang beton yang sudah menjadi tanggul untuk masyarakat yang ada di sini. Hanya saja harusnya ini akan menjadi sebuah jalan yang berada di pinggir Kali, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan operasional untuk pembersihan Kali, pengerukan, serta pengeluaran lumpur-lumpur yang ada, sehingga kapasitas Kali dapat terjaga dengan baik. Tadi kita melihat ada tiang-tiang panjang yang terbengkalai di pinggir Kali, Celiwung ini. Baik, dari peta yang ada di sini, kita dapat melihat area yang warna orange, di pinggir kiri dan kanan Kali, Celiwung, ataupun timur dan barat. Untuk yang sisi timur, yang kanan, jalan inspeksi sudah sangat panjang, kemudian yang kiri, yang tadi singkat, yang sempat kita coba. Nah, PJ Gubernur sebenarnya sudah menginformasikan bahwa pembebasan lahan untuk normalisasi di Kali, Celiwung yang ada di Rawajati sudah selesai. Jadi, pekerjaan normalisasi sebenarnya sudah terus berlanjut. Dan kita lihat di area cililitan. Baik, sebelumnya juga lurah cililitan sudah juga melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap area-area yang ada di sekitar sini untuk pembebasan lahan. Lebih dekat, kita akan melihat tiang-tiang panjang ataupun beton-beton yang terbengkalai di pinggir kali ini. Nah, di sini bertuliskan tanggal, ya. Tanggal 4 bulan 6 tahun 2015. Yang berarti bahwasannya beton ini dipergunakan untuk proses normalisasi pada tahun-tahun tersebut. Nah, di 2015 yang kita lihat dan kita baca di media, normalisasi memang gencar dilakukan terutama di area kampung, pulau, dan bukit duri. Waktu itu, gubernurnya adalah Pak Basuki Cahaya Purnama. Model dari tiang panjang, ini ujungnya runcing, sehingga mudah untuk ditanamkan ke dalam tanah. Kemudian, nanti setelah ditanam, maka sisi atasnya akan dicor. Kemudian, kita juga melihat adanya beton bulat yang biasanya dipergunakan untuk membuat saluran air. Jadi, secara keseluruhan ternyata sudah disiapkan beton-beton panjang, kemudian juga beton-beton untuk saluran airnya. Nah, apakah beton panjangnya sedikit? Ya, kita bisa lihat di sini. Beton panjang ataupun pile-pile yang ada di sini ternyata cukup banyak dan ditumpuk seperti ini. Kemungkinan di tahun 2015 dan 2016. Selain di area ini, ternyata di bawah, di pinggir, dari Kali Ciliwung yang ada di sini, juga ada tiang-tiang panjang yang sudah terkubur. Sayang sekali, memang normalisasi pada waktu itu tidak dapat berlanjut, padahal masyarakat yang ada di kampung pulau dan juga bukit duri telah merasakan manfaatnya. Nah, yang kita harapkan lagi adalah masyarakat-masyarakat yang masih ada di bantaran, seperti yang ada di tanah rendah kebun pala, kemudian juga yang ada di kebun manggis, serta di pinggir manggarai, ke arah pintu air manggarai. Satu lagi yang kita bisa lihat adalah di sisi selatan, di mana jalan inspeksi ini masih bisa diteruskan menuju ke belokan Kali Ciliwung yang ada di Cililitan. Kalau kita hitung jumlah dari tiang panjang yang terbengkalai di sini, kemungkinan bisa seratusan. Dan ini juga saluran airnya tenggelam ya. Ini contohnya satu lagi, tiang panjangnya. Tujuan dari normalisasi sendiri adalah melebarkan Kali Ciliwung yang menyempit. Sebenarnya Kali Ciliwung itu awalnya lebar, kemudian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, penggunaan lahan di pinggir kali, pembuangan sampah secara sembarangan, lalu adanya tanah-tanah yang terkikis ya, dari pinggir kali terbawa air, maka menjadi sedimentasi dan mengakibatkan pendangkalan, baik di tengah kali ataupun di pinggir kali, seperti yang kita lihat. Dari itu, maka dengan adanya normalisasi, lebar kali akan dikembalikan secara normal, yaitu di 30 sampai 35 meter. Setelahnya akan ada tanggul seperti ini dan jalan inspeksi. Jalan inspeksi adalah jalan yang berfungsi untuk melewatkan kendaraan-kendaraan yang utama. Kendaraan-kendaraan operasional dari Kali, apakah itu truk atau ekskavator yang dibawa oleh truk, kemudian ekskavator akan ditaruh di dalam Kali untuk mengeruk Kali, terutama pada saat Kali menjadi dangkal. Di bagian sini, sebenarnya area musola, seperti pemantauan kita sebelumnya, sudah ada kesepakatan untuk dipindahkan. Semoga hal itu dapat terjadi, sehingga normalisasi dan jalan inspeksi dapat berlangsung pembangunannya. Di depan kita bisa lihat lagi ada tiang-tiang panjang yang terkubur. Dengan dalamnya Kali Ciliwung kemudian lebar, maka daya tampung Kali menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ibaratnya sebuah saluran air yang besar tentunya akan lebih banyak menampung air yang datang kepadanya dibandingkan dengan saluran yang mengecil dan menyempit. Nah, saluran yang kecil dan sempit itu apabila air yang datang banyak, maka akan meluap. Meluapnya air itu biasanya akan berdampak kepada masyarakat yang ada di pinggir Kali, di mana rumah-rumah atau huniannya lebih rendah dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain, yang tentunya lebih tinggi dari jangkauan air. Dan terjadilah banjir. Dari bagian sisi bawah ke arah Kali Ciliwung, di sini kita melihat memang ada pepohonan, namun di bagian akarnya atau juga di pinggir dari Kali ada sampah-sampah yang tersangkut, seperti ini. Kemudian tanah-tanah yang terbawa oleh air terkikis. Itulah fungsinya si turap. Turap menjaga tanah tidak terkikis dan terbawa oleh air, menjadikan tanah lebih kuat. Ini adalah ujung dari turap yang pernah ada sejak 2015-2016. Kemudian juga sudah dibuatkan pintu air di sini. Jadi jalan inspeksinya harusnya akan terus sampai ke kandang yang ini. Bahkan sudah ada batu-batu ya. Batu-batu Kali yang disusun untuk menjadi area yang nantinya akan diuruk dan menjadi jalan inspeksi. Kita bergerak agak lebih ke selatan. Di sini sudah ada rumah-rumah yang dibongkar. Tidak cuma satu, tapi cukup banyak rumah yang dibongkar di area pinggir Kali. Tentunya ini juga terkait dengan perpanjangan jalan inspeksi, pelebaran Kali Ciliwung, pembuatan tanggul dan turap. Akses untuk masyarakat yang ada di pinggir Kali sebenarnya jalannya seperti ini. Kurang lebih satu, hampir satu meter ya. Mungkin 80 cm sampai satu meter. Hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, roda dua. Kemudian masyarakatnya ada di sisi kanan kita ke arah Kali, yang ke sisi kiri ini ke arah yang lebih tinggi. Proses normalisasi sendiri sebenarnya bukan betonisasi, karena yang dilakukan adalah membuat turap, kemudian membuat jalan. Selebihnya, itu akan dilakukan penghijauan. Sama seperti yang sudah ada di sekitar KBT, kanal banjir timur, ataupun di KBB, ataupun juga di Kampung Pulau, Bukit Duri. Nah, sebagian masyarakat itu memanfaatkan area-area di pinggir Kali untuk membuat taman-taman, menanam pohon, dan juga melakukan aktivitas lainnya, penghijauan. Tanggul-tanggul yang dibuat, itu sampai saat ini telah menjadikan area tersebut lebih aman dari luapan-luapan air banjir, terutama pada saat air Kali Ciliwung makin tinggi, ya, di musim hujan, ataupun mendapat kiriman dari arah hulu, dari arah Bogor, misalnya. Selain itu, pemerintah juga membuat yang namanya Sodetan Ciliwung, ya, Sodetan tersebut sudah selesai, kemudian sudah juga diuji coba untuk dilewatkan air Kali Ciliwung yang berlebih menuju KBT dan sukses. Nah, dengan adanya Sodetan tinggi dari permukaan air Kali Ciliwung, itu pada saat volume air naik lebih berkurang dibandingkan dengan sebelumnya karena air sudah dilewatkan ke arah KBT. Meskipun masih ada banjir, namun, ya, tidak setinggi sebelumnya. Ditambah lagi, ada usaha lain membuat yang namanya Bendungan Ciawi dan juga Bendungan Sukamahi untuk menahan air-air yang datang dari arah puncak lebih tepatnya masuk ke arah Bogor dan terus ke Jakarta. Yang kita telusuri di sini adalah dari jalan akses tadi menuju ke pinggir Kali jalannya makin lama makin turun dan area-area rumah yang berada di pinggir Kali ini adalah area rumah yang bisa saja sering tergenang dari kelembaban yang kita lihat seperti itu. Kemudian, beberapa bagian rumah-rumah yang ada di sini sudah dibongkar dan sudah menjadi puing-puing seperti ini. Nampaknya, mungkin akan dipersiapkan segera untuk dilanjutkan pekerjaan pembangunan turap kemudian juga pembuatan jalan inspeksi ataupun secara keseluruhan melakukan normalisasi. beberapa bagian pinggir sungai yang kita lihat rumah-rumah warga di sini malah akhirnya di sisi bawah itu seperti terbengkalai kemudian dibuatkan tanggul dengan tanah tanah yang diuruk yang lebih tinggi dari rumah ini yang kasihan sebenarnya karena mudah sekali terdampak oleh naiknya air ciliwung meluap dan masuk ke rumah warga makanya tadi dibuat rumahnya bertingkat sama seperti itu juga bertingkat baik kita ke arah selatan dimana dibelokan kali ciliwung yang ada di seberang rawajati dan berbatasan langsung dengan cililitan masuk ke arah jalan ciliwung satu di sekitar condet di sini sudah dilakukan pembuatan turap di pinggir kita lihat seperti itu kemudian beton-betonnya juga di beberapa lokasi sudah dipancangkan dan dari turap tersebut juga sudah ada tanggul dan ada jalan inspeksi di sana ada satu ekskavator yang kita lihat di bagian atas sebenarnya ini tinggal diteruskan ke arah selatan seperti ini contohnya bagian pinggir sungai kalau tidak diturap ataupun di beton maka makin lama akan makin terkikis oleh air dan hasil kikisan seperti ini kikisan tersebut akan bersatu dengan sampah menjadi sedimentasi di bagian hilir dari kali ciliwung terutama yang kita lihat adalah sedimentasi sedimentasi di bidara cina kemudian sedimentasi di kampung melayu kecil bukit duri dan juga kampung pulau di luar dari menyempitnya kali ciliwung ke arah pintu air manggarai sudah dibuatkan di sini fondasi sebenarnya dari batu kali sudah disemen juga tinggal diuruk akan menjadi sebuah jalan bahkan ada tiang-tiang panjang di bagian tengahnya untuk keperluan mungkin menguatkan dari fondasi jalan nah musola ini berdasarkan info dari pak jamal akan sudah mendapatkan tempatnya di sisi atas mungkin perlu bantuan untuk segera dibuatkan musola baru barulah yang ini dapat dibongkar kemudian dilakukan pekerjaan jalan inspeksi tersebut kita berjalan di atas corcoran kepala-kepala dari tiang-tiang panjang yang sudah tersusun dengan rapi di seberang sana yang kita lihat semuanya sudah selesai jalan inspeksinya dan dapat dipergunakan oleh bukan cuma kendaraan operasional sungai tetapi juga warga yang ada disini juga dipergunakan oleh warga untuk memarkirkan kendaraannya dan kalau kita perhatikan posisi musola dengan pinggir bawah sini sama ya jadi apabila air kali ciliwung naik tanpa tanggul dipastikan musola tersebut terendam banjir ini ini yang kita sayangkan si beton beton panjang tertimbun terbangkalai bertahun-tahun masih banyak beton beton panjang di bawah sini itu kelihatan sedikit kita naik lagi ke atas masyarakat yang ada di pinggir kali sebenarnya tentunya mengharapkan dapat hidup layak nah seperti di area ini yang kita lihat kali ciliwung benar-benar menyempit setelah jembatan selamat triadi di sebelah kanan kita ataupun masuk ke kawasan Jakarta Timur itu adalah kebon manggis matraman sedangkan yang bagian kiri dari jembatan itu adalah manggarai atau tebet masuknya kemudian di bagian belokan kali ciliwung disini kita melihat sedimentasi yang lumayan banyak mudah-mudahan ini segera juga masuk proses normalisasi terdapat beton-beton panjang tiang-tiang panjang di belokan tersebut yang juga terbengkalai selain itu diseberangnya masuk ke Jakarta Timur ini adalah kawasan kebon pala tanah rendah yang selalu terendam banjir karena tidak diturap kemudian juga tidak ada tanggul area ini berada setelah bukit duri ataupun kampung pulau aliran kali ciliwungnya ke arah Manggarai nah di bawah kita bisa lihat bagian belakang rumah warga yang di kebon pala tanah rendah sudah benar-benar dekat dengan air sedangkan di sini dibelokan terdapat sedimentasi yang mengeras dan dipergunakan juga oleh warga yang ada di sini biasanya tukang mebel tukang kayu untuk menaruh barang-barangnya cukup padat sekali wilayah pinggir kali bahkan di dekat jembatan Selamat Triadi yang di sana kemungkinan besar itu lebarnya hanya 15 meter paling maksimal dan rumah-rumah warga yang ada di sisi matraman tersebut bagian belakangnya sudah berada dalam kali termasuk juga rumah warga yang ada di sisi Manggarainya sama nah inilah kawasan yang harusnya ditata kemudian dilanjutkan normalisasi agar area ini menjadi jauh lebih baik tertata karena di sana ada stasiun Manggarai stasiun tersebut akan menjadi stasiun sentral dan bagian dari pinggir Kalijiliwung mungkin akan mendukung akses masyarakat untuk menuju ke stasiun sentral yang baru karena orang kalau ingin ke stasiun sentral tentunya ingin nyaman jalannya lebar tentunya bersih tertata seperti itu nah mudah-mudahan area ini dapat tertata lebih baik lebih bersih lebih nyaman warganya kemana warganya biasanya dipindah ke rumah-rumah susun yang sudah disiapkan seperti rumah susun pasar rumput kemarin untuk yang kampung pulau itu rumah susun jati negara barat sehingga area-area tempat tinggal mereka di pinggir kali dapat ditata ini PR sebenarnya namun dari waktu ke waktu kita lihat baru sekarang lagi bisa dilanjutkan normalisasinya semoga bagian ini dapat berubah menjadi lebih baik jalur kereta kalau kita lihat disini nampaknya akan ada double-double track ini ke arah jati negara dari arah Manggarai double-double track sendiri akan memisahkan kereta jarak jauh dan juga kereta lokal ataupun KRL yang ke raja tinggara dan aset terusnya jadi di bagian bawah kita dapat melihat di belokan sini ada sedimentasi di bawah sedimentasi ada tertimbun tiang-tiang panjang yang itu kemudian area belokan sedimentasi juga dimanfaatkan oleh warga untuk menaruh barang-barang nah kawasan ini yang di pinggir sana itu sebenarnya sempat terbakar beberapa waktu lalu dan masyarakatnya sudah membangun kembali kita akan lihat di video berikutnya bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati